PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Suri, salah seorang ibu yang memiliki balita mengaku, selama ini dirinya selalu menggunakan parastamol sirup untuk menurunkan demam anaknya karena dianggap paling efektif dan memudahkan. Dan saat ini dengan dihentikannya pemberian resep obat parastamol sirup, maka tentu saja hal itu bukan sebagai suatu masalah. Karena banyak cara maupun alternatif obat lainnya yang bisa ia gunakan untuk mengobati anaknya yang terserang demam. Bisa dengan ambil. Tapi gak masalah. Gak masalah. Banyak. Automatif. Bisa pakai tradisional. Bisa. Sekreatif orang itu saja. Gak masalah kok mau dikalai. Tapi ada khawatiran dengan setelah melihat dampak sirup itu? Kawatir pasti. Karena sirup kan termasuk gampang cara pemberiannya. Terus kalau gak kawasih kan orang tua harus pakai ini lah seperti itu. Pakai ini. Agak untuk gitu loh. Jadinya kawatir juga. Apalagi sekarang GGA udah ada. Ngan dinjang. Jadinya waspada. Tidak. Gak usah terlalu kawatir. Masih orang tua punya alternatif lagi. Yang mau pakai pengobatannya. Kasih ada.